Intro Hai guys, welcome back to my channel Hari ini aku mau masak Kuyung Hai Nah, ini biasanya makanan favorit Kalau kita lagi di restoran Nah, langsung aja kita mulai Jadi disini Aku ada kol, aku pakai sekitar setengah kol yang kecil Aku pakai setengah aja Tengah kalian kira-kira aja Mau banyaknya seperti apa Aku pakai wortel yang udah aku parut juga Yang udah aku potong kecil-kecil, wortel Terus aku pakai 3 telur Pakai daun bawang, ambil bagian hijaunya aja Udah aku iris juga Terus 3 sendok makan tepung sagu atau tepung tapioca Terus aku pakai daging ayam cincang Terus aku pakai udang yang aku cincang kasar Dan juga aku pakai yang utuh-utuhnya juga Terus bawang putih Dan bumbu-bumbuan Nah, yang pertama Kita campur dulu sayur-sayurannya Disini aku pakai kol Kolnya mungkin kalau di tulang saya Aku beli harganya cuma seribu sih Bisa dapat segini Diiris, diiris kecil-kecil Ini wortel, aku pakai satu buah Udah aku iris juga Aku langsung masukin Terus masukin juga daun bawang Irisan daun bawang Ambilnya hijaunya aja ya Terus kita aduk dulu Terus aku juga punya Daging ayam cincang Kurang lebih 3 sendok makan Terus udangnya juga aku masukin Kita aduk dulu Udangnya aku cincang kasar ya Jadi biar supaya Masih ada udang-udang yang utuh Pasti makan Kalau kalian cuma punya ayam cincang Juga nggak apa-apa Kalau pakai dari cincang Boleh juga Cuma nanti jadinya kayak martabat gitu loh Sebenarnya kan kalau Huyung Hai itu cocoknya Pakai daging kepiting Atau ayam atau udang kayak gini Udang kayak gini Aku masukin telur Masukin 3 telur Aduk lagi Terus aku masukin Aku akan geprek Satu buah Bawang putih Sudah aku geprek Terus cincang Udah bisa kita masukin Mulai kita bumbu Masukin garam Setengah sendok teh Gula juga setengah sendok teh Aku pakai kecap asin Satu sendok teh Kalau kalian nggak punya Kalau mau pakai kecap asin Juga bisa Pakai garam aja Terus Minyak wijen Satu sendok teh Setengah sendok teh Minyak wijen Setengah sendok teh Terus kita aduk-aduk Kalau kalian mau kasih kaldu ayam Juga boleh Tapi aku nggak pakai ya Oh iya lupa Dan lada Lada masukin Setengah sendok teh aja Aduk hingga tercampur semua Baru terakhir kita masukin tepung ya Udah kayak gini Bisa kita masukkan Tepung sagu Atau tepung tapioca Kalian juga bisa pakai Tepung maizena Sekitar 3 sendok makan Jadi cara perbandingannya adalah Biasanya kalau aku pakai 3 telur Berarti tepungnya Aku juga pakai 3 sendok makan Kalau kalian mau pakai 4 telur Tepungnya juga sekitar 4 sendok makan Udah kita aduk-aduk Ini kalau masuk ke restoran Harganya udah beda ya say Kita buat sendiri di rumah Karena ini gampang banget Cuma dari telur aja Masa sayur-sayuran yang gampang kita temui Udah kayak gini Bisa kita siapin minyak panas Nah ini aku udah lagi panasin minyak Jadi minyaknya jangan terlalu banyak Tapi juga jangan terlalu dikit ya Dan aku akan gorengnya itu 2 bagian Aku akan bagi 2 Ini aku bagi 2 Biar gampang nanti pas nuangin Udah minyaknya segini Aku siap untuk masukin Yang pertama ya Ini udangnya biar setel tengah Biar cantik Terus kita gini-giniin cara gorengnya Kayak goreng martabak Kita goyang-goyangin bawahnya Biar gak lengket ya Tapi dia gak akan lengket sih Tuh Cantik banget Goreng sampai kuning kecoklatan Apinya sedang aja Biar dalemnya itu bisa matang sempurna ya Ini buat kalian yang kayak males masak Bisa Bisa masak gini kayak gampang banget kan Dan cepet Tadi tujuannya minyaknya itu disipratin ke atas Dituang-tuangin ke atas gitu Supaya atasnya itu lebih matang Jadi pas dibalik Dia tetap kok-kok Ini bawahnya udah mulai coklat Jadi aku bisa balik Ini aromanya enak banget loh Udah digoreng kayak gini Berasa jadi telur radar yang mewah gitu kan Kalau kalian gak punya daging-dagingan Gak punya daging ayam atau udang Gak apa-apa banget gak usah Jadi cuma di sairan juga gak apa-apa Meskipun jadinya bakal kayak bauan ya Ayam Kalau kalian punya ide Mau dimasakin apa Mau share resep apa Kalian bisa komen di bawah ya Nah Udah kecoklatan kayak gini Udah bisa kita angkat Cantik banget Terus aku siap masukin yang kedua Adonan yang kedua Jadi resep ini Bisa jadinya dua ya Bisa cukup lah Makan sekeluarga sampai malam Terus biar cantik Satu udang utuhnya Aku taruh di atas Hmm Aromanya Aromanya itu Aromanya itu Aroma winyak minjam Minyak minjam Kalau minyak minjam Ini kepem lain harus pake Karena dicainis put Itu selalu pake minyak minjam Jadi harus punya ya Harus punya dan harus pake Kalau diresep caini put Sama seperti tadi Kita kirap-kirap minyak dari atasnya Ya ala-ala tukang gitu loh, tukang masak maksudnya Ini mau aku taruh di piring yang udah alas tisu ya Cake Ini kedua juga udah, kita ambas Cantik banget Dan kita siap untuk, siapin untuk sausnya Nah, kedua tadi udah jadi, kuyung hai-nya jadi dua Aku sekarang mau siapin saus tomatnya ya, gampang juga Yang pertama, satu bawang putih aku break Terus dicincang kasar aja Terus bawang bombay, aku pakai setengah buah Aku potong jadi lurus- lurus aja Terus kita potong aja Terus langsung aja, setelah minyaknya panas, kita masukin bawang putih, bawang bombay, sama tomatnya Terus masukin saus tomat Tiga yang lu makan ya, aduk-aduk Terus masukin 200 ml air Udah siap kita untuk bumbuin dulu Garam setengah setengah sendok teh Gula satu sendok teh, karena emang akan rasanya harus ada manis-manisnya ya guys Terus, lada Dikit aja Terus kita masak dulu Sampai dia mendidih ya Udah mendidih ini, kita coba tes rasa ya Koreksi rasa Kurang manis menurut aku Kalau kalian mau tambahin kaldu juga gak apa-apa Kaldu bubur Larutkan maizena Satu sendok makan maizena Sama tiga sendok makan air Diaduk sampai mencampur Kalau udah, langsung kita masukin Sambil kita aduk-aduk Sampai mengental Udah mengental Cepet banget Udah mengental gini Aku akan masukin Minyak wijen sedikit Terus aduk-aduk sebentar Terus bisa mematikan kompor Nah untuk garnish Minis, diatasnya aku akan potong daun bawang Potong serong Ambil bagian hijaunya aja Sekitar setengah sentian Biar gak sepi gitu loh Warnanya ada hija-hijanya Karena aku gak punya kacang polong ya guys Kalau kalian punya kacang polong kaburannya boleh banget Cuma karena aku gak punya jadi aku pakai ini Oke, udah Terus siap kita Terus atasnya bisa kita taburin dengan daun bawang Oh, ulang-ulang Tadang Udah jadi Kuyung Hai Almariman Nah, kalau tadi kalian punya sisa sausnya Bisa kalian taruh di tempat seperti ini Dan makannya bisa langsung kalian tuangin Gampang banget kan bikin kuyung hai Kalian harus cobain di rumah Dan kalau kalian mau likum Juga kalian bisa tag ke Instagram aku Aku tulis di bawah Jadi, tolong ke video aku yang lain Bye Bye